Beralik informasi berikut, sedara dosen sekaligus Dekan Fisip Universitas Riau berinisial SH diperiksa penyidik di Treskrimum, Polda Riau pada Rabu pagi. SH diperiksa terkait dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi berinisial L. Setelah lima jam menjalani pemeriksaan, SH yang diduga pelaku pelecehan seksual di Universitas Riau bungkam saat keluar dari ruang pemeriksaan Direktorat Kriminal Umum, Polda Riau. SH merupakan Dekan Fisip Undri, Anggan menanggapi saat awak media mencecar sejumlah pertanyaan. Kuasa hukum SH mengungkapkan kliennya dipanggil dan diperiksa sebagai saksi mulai pukul 10 pagi hingga pukul 3 sore. Ada beberapa pertanyaan tadi Pak? Di apa? Di... Di... Pak Seperiharto siap mematuhi semua tahapan proses hukum yang sudah ada. Baik dari pihak mahasiswi Lamanda sudah melaporkan. Begitu juga terhadap laporan kami kepada saudari Lamanda dan akun Instagram KUMAHI. Status pemeriksaan tadi sebagai apa Pak? Terlaku atau saksi? Sesuai dengan apa namanya surat undangan itu untuk diwawancara atau tidak terlaku. Terlaku saja saksi. Sebelumnya Pol Dariau sudah memanggil 6 orang sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pelecehan yang dialami mahasiswa berinisial L. 6 saksi yang diperiksa terdiri dari korban, keluarga korban, dan ada pihak dari Universitas Riau. Sementara 6 saksi kita sudah ambil keterangan. Termasuk korban? Korban sudah? Ternapur hari ini? Iya. Termasuk korban, nama rungaya. Naja Pak, kabin. Iya, korban dari pihak kampus, kemudian dari pihak keluarga korban. Terus barang bukti lain apa sudah ada diserahkan? Bagaimana Pak? Sudah. Untuk barang bukti ada beberapa yang kita sudah amankan. Sebelumnya seorang mahasiswi Universitas Riau berinisial L mengaku menjadi korban pelecehan oleh dekannya saat bimbingan skripsi pada akhir Oktober lalu. L kemudian melaporkan pelecehan yang dialaminya ke kepolisian. Namun, dekan Fisip Undri membantah tudingan tersebut dan balik melapor ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dia bahkan mengancam akan menuntut 10 miliar rupiah ke mahasiswi tersebut. Selamat menikmati. Selamat menikmati.